Nah jadi saya rasa itu nanti jadwalnya biar kami runding Yang penting saya minta, kami minta saudara-saudara semua siap Siap membuat sejarah Jadi tinggalkan dulu urusan yang lain Sampai jumpa kembali di channel Islam Trending TV Pertempuran pemilu 2024 sudah dimulai Meskipun kelaksanaan pemilu belum juga dihentapkan waktunya Tetapi pemanasan perang sudah kelihatan dimulai Dan berbagai macam pendapat ataupun perang narasi Mulai terjadi di sana sini Begitu juga yang berkaitan dengan keputusan MK nomor 90 PPU 21-2023 yang sangat kontroversial Menimbulkan suatu sinyalmen tentang Pertempuran perpolitikan di Indonesia yang semakin sengit Karena keputusan MK tersebut Telah menimbulkan kontroversi Dan konon Hakim MK, Ketua MK yaitu Anwar Usman Gara-gara memutuskan Ketua MK nomor 90 tersebut Akhirnya digugat oleh 16 pakar hukum Di antaranya adalah Oleh Profesor Haji Deni Indrayana Di antara 16 pakar hukum di Indonesia Yang menggugat Ketua MK Yaitu Anwar Usman Agar dipecat dengan tidak hormat Karena melanggar etik Ada pun 16 pakar hukum tersebut Yaitu Pertama Profesor Haji Deni Indrayana SHLLM PHD Yang dua Profesor Doktor Haji Hesti Armi Wulan SHM HUM CMC Tiga Profesor Muhammad Ali Safaad SHMH Empat Profesor Susi Dwi Hari Janti SHLLM PHD Lima Doktor Aan Eko Widiarto SHM HUM Enam Doktor Aulia Khosanova SHMH Tujuh Doktor Dia Al-Uyun SHMH Delapan Doktor Herdiansah Hamzah SHLLM Sembilan Doktor Herambang P. Wiratraman SHMH Sepuluh Iwan Satriawan SHMCL PHD Sebelas Riko Andi Wibowo SHLLM PHD Dua belas Doktor Yance Arizona SHMH MA Tiga belas Beni Kurnia Ilahi SHMH Empat belas Bivitri Susanti SHLLM Lima belas Ferry Amsari SHMH LLM 16 Warhatun Najidah SHMH Yang Mulia Ijin Cara Dini Inderayanan Oh iya iya boleh 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 silahkan Yang Mulia Dengan segala hormat Ijin menyampaikan terkait dengan jadwal Yang Mulia Salah satu pertimbangan Ada kerugian kami Sebagai Peseorangan Maupun sebagai yang concern dengan Kepemiluan ini adalah Untuk kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2024 Saya Lalu saja membuka lagi jadwal Yang Mulia Dan Jadwal yang terkait dengan Pemilisan Etik ini adalah Pengusulan bakal pasangan calon pengganti Di KPU Tahapannya itu Yang Mulia Kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober Hari ini Sudah bisa ada calon pengganti Hanya sampai tanggal 8 November Yang Mulia Dan itu artinya Hanya kalau kita berhitung hari kerja Dari sekarang sampai tanggal 8 November Itu hanya ada Saya tadi hitung 10 hari kerja Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan yang mulia Tentu saja Tapi salah satu Kenapa kami punya Paksud untuk Tadi kalau Yang Mulia mengatakan serius Hadir Salah satu yang menjadi perhatian publik Dan pertanyaan publik adalah Apakah ada gunanya pemeriksaan ini Karena konsen kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu Sebenarnya adalah keterkaitannya dengan Kesangan calon di Pilipres 2024 Dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November Yang 10 hari kerja dari sekarang Karena itu Tentu dengan kebijakan yang mulia Dengan kewisdoman yang mulia Kami hanya ingin menyampaikan Mohon dipertimbangkan dengan waktu yang terbatas ini Apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat Dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi Termasuk pemeriksaan-pemeriksaan Seandainya memungkinkan Cepat terkaitannya dengan Masa pendataran pengganti tadi Yang berakhir di 8 November 2023 Demikian yang mulia Terima kasih Baik jadi nanti jadwal Sudah sulit ini Kami ini kan baru dilantik kemarin Saya ini sudah dihubungi bulan lalu Sudah saya gak mau Saya bilang jangan saya yang lain aja Tapi saya diminta lagi Diminta lagi Alasannya ya kan saya gak nyalon lagi Ya sudah Karena memang saya Punya beban sejarah Kita bikin MK ini Bukannya gampang 5 tahun pertama itu Dimarah-marahin semua orang Gitu loh Nah dapat gedung ini Juga setengah mati Apalagi gedung sebelah Ya gitu Jadi Kami sebagai rombongan Generasi Pendiri Gak tega ini membiarkan Cuma kan Saya sudah bilang Ini minta lagi Mungkin di internal MK Juga banyak pertimbangannya Sehingga kami baru Dilantik kemarin Nah gitu loh Nah jadi Ya sudah Apa yang sudah terjadi Gak usah disesali Yang penting kita cepat Ini kerja ini Makanya hari ini langsung Kita bikin rapat Dan bahkan Kita terapas-terapas sedikit Itu kan Yang sidang pendahuluan itu Nah kita terapas sedikit Dan lebih penting lagi Untuk mengelola Opini publik Kita bikin terbuka Nah coba saudara pelajari itu PMK Itu kan harus tertutup Gitu lah Tapi dengan kesepakatan Anda semua tadi Karena Kalau tertutup Atau terbuka Pilihannya itu Soal Kerugian yang di Kepentingan yang dirugikan Itu siapa Itu sih termohon Terlapor Bukan termohon Nah jadi Jadi Tetap harus tertutup Pada prinsipnya Tapi untuk Pembuktian oleh Pelapor Kita bikin terbuka Anda sepakat Tadi sudah kan Nah Jadi ini kan Ini kan soal kesepakatan Hukum itu kan Kontrak Kontrak publik Makanya undang-undang dasar Itu disebut Kontrak sosial Kesepakatan aja Itu jauh lebih Lebih penting Nah kedua Mengenai yang diminta Oleh Pak Denny itu Ya harus diterima Apa boleh buat Gitu ya Nanti kami rapatkan Bagaimana Way outnya Untuk Misalnya Yang Rombongannya Pak Pelapor Pak Denny Dan kawan-kawan Atau integrity Law office ini Apa didahulukan Atau di Belagangkan Jadi mungkin Karena sifat Laporannya Agak sedikit beda Dengan yang lain Misalnya Yang saya baca itu Mempersoalkan juga Mengenai Keabsahan putusan Dan Dengan kemungkinan Putusan dibatalin Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan kehakiman Ntar dulu soal benar Salahnya Tapi itu yang Antara lain yang Dipersoalkan Nah Kalau Begitu bisa aja Didahulukan Siap gak Anda datang ke Jakarta nih Cepat Besok berangkat Yang belia Tapi siap Untuk Membuktikan Dan siap Untuk Menyelamatkan Bersama-sama Bukan yang belia Mahkamah Konstitusi Yang belia Selamatkan Sama-sama Oh siap ke Jakarta ya Segera Cari tiket Nah ini soal serius Soal serius Jadi Kalau dengan zoom begini Terbatas Ya Nanti Nunjuk-nunjuk tangan Mau klarifikasi Tapi gak kedengeran Datang aja Dan ini juga Menunjukkan Kepada pelapor yang lain Masalah seserius Begini Jangan tidak datang Nah begitu ya Termasuk yang tiga tadi Yang gak hadir ini Nah itu patut dipertanyakan Serius sama gak Mereka ini Kita harus tegas Kalau gak serius Ya udah Kita corek Gitu loh Ya Nah jadi saya rasa itu Nanti jadwalnya Biar kami runding Ya Yang penting Saya Minta Kami minta Saudara-saudara Semua siap Ya Siap Membuat Sejarah Jadi tinggalkan dulu Urusan yang lain Oke Baik Kalau tidak ada lagi Izin yang mulia Tok Ya silahkan Mengacu tadi Pendapat Prof. Denny Bahwa tanggal 8 November Memang Penentuan Kapres Cawapres Mungkin Kalau Yang mulia Berkenan Hari Senin Kita mulai Untuk Pembuktian Syukur Dengan Kesaksian Kemudian Dikasih waktu Lagi Mungkin Selasa Ya untuk Kesaksian Saya kira Itu untuk Mempercepat Yang mulia Dan Saya kira Prof. Denny Punya jet Pribadi Bisa langsung Terbang Ke Jakarta Terima kasih Yang mulia Sebagaimana Telah Disiarkan Bahwa Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi Sekarang Sudah ada Diatasnya Yaitu MK Majelis Kehormatan MK Jadi Diatas MK Ada MK Diatas Mahkamah Konstitusi Ada Majelis Kehormatan MK Nah Majelis Kehormatan MK Dikepalai Oleh Prof. Prof. Jimli Asidiki Dan Konon Prof. Jimli Asidiki Sudah Mendapatkan Suatu Apa namanya Gugatan Dari ke-16 Pakar hukum Di Indonesia Ini Dan Prof. Haji Teri Indrayana Sudah Mengadakan Pembicaraan Dengan Prof. Jimli Asidiki Melalui Zoom Karena pada Waktu Pembicaraan Tersebut Prof. Haji Denny Indrayana Sebagai Pengugatnya Salah satu Kelompok Pengugatnya Prof. Denny Indrayana Ini Sudah Berbicara Melalui Zoom Karena Denny Indrayana Berada di Melbourne Australia Sudah Berbicara Dengan Jimli Asidiki Karena Mengugat Putusan MK Nomor 90 Yang Belah Dikuarkan Oleh Ketua MK Yaitu Anwar Usman Karena Pada Sewaktu Adul Deadline Daripada Pendaftaran Capres Cawapres Sampai Tanggal 8 November Oleh Karena Itu Prof. Jimli Asidiki Mengharapkan Denny Indrayana Segera Datang ke Jakarta Terbang Dari Australia Ke Jakarta Kalau Memang Dia Dan Kelompoknya Benar Benar Serius Untuk Mengajukan Bugatannya Yang Intinya Memecat Dengan Tidak Hormat Ketua MK Yang Telah Memutuskan Putra Presiden Jokowi Yaitu Gibran Menjadi Cawapres Presiden Prabowo Dengan Adanya Bugatan Ini Adanya Bugatan Ini Kalau Dikabulkan Dan Ternyata Ada Pelanggaran Ad Di Dalamnya Maka Tidak Maka Kemungkinan Besar Cawapres Ibran Cawapres Ibran Sebagai Cawapres Prabowo Ini Bisa Dibatalkan Dan Bisa Diganti Dengan Cawapres Yang Lain Untuk Mendampingi Prabowo Dalam Pemilu 2024 Dengan Kata Lain Ibran Terancam Kartu Merah Karena Ada Kepulusan Yang Salah Dari Ketua MK Di Isi Lain Kita Lihat Ada Paslon Pasangan Jangan Jangan Pasangan Pasangan Calon Wakil Presiden Dari Ganjar Yaitu Mahfub MD Yang Notabenya Juga Mantan Ketua MK Sebelumnya Mahfub MD Pernah Pernah Istilahnya Memanas Memanas-manasi Majlis Kehormatan Yaitu Profesor Jim Asyidiki Bahwa Boleh jadi Keputusan Yang Dekuarkan oleh Mahkamah Konstitusi Atau Bajas Kehormatan MK Ini Bisa Dibeli Jadi Sudah Diatur Nanti Beli Ini Jadi Ini Si Si Ini Si Jadi Ini Itu Kata Profesor Maklum MD Dalam Twitternya Dan Setelah Dibaca oleh Jim Asyidiki Ketapa Pagetnya Jim Senista Itu Dia Melontarkan Mantan Ketua MK MD Menuduh Bahwa Majlis Kehormatan Akan Berbuat Seperti Itu Dan Mungkin Ini Salah Satu Daripada Strategi Ataupun Perang Narasi Yang Dikeluarkan Oleh Mantan Ketua MK MD Yang Merupakan Calon Presiden Bahwa MK Atau Majlis Kehormatan MK Ini Benar-benar Harus Bekerja Sesuai Dengan Profesi Yang Sebenarnya Jangan Ada Terjadi Jual Beli Jual Beli Keputusan Oleh Karena Tergelitik Oleh Hal Ini Cimri Asidiki Bertekad Untuk Menegakkan Keadilan Terutama Dalam Hal Perpolitikan Di Indonesia Karena Kita Tahu Cimri Asidiki Juga Mantan Ketua MK Dan Salah Satu Pendiri Berdirinya MK Oleh Karena Itu Peperangan Segera Dimulai Meskipun Waktu Pertandingannya Belum Dimulai Ini Yang Terjadi Sekarang Ini Dan Sebagai Harapan Bagi kita Sebagai Warga Negara Indonesia Mudah Mudahan Keputusan Masjid Kehormatan MK Ini Benar Benar Memberikan Kerasa Keadilan Untuk Semua Pihak Jadi Tidak Pandang Bulu Apakah Itu Anak Seorang Presiden Atau Siapapun Kalau Memang Tidak Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Semestinya Maka Yang Diharapkan Adalah Keputusan Kepulusan Hukum Yang Seadil Adilnya Benar Bahwa Anwar Usman Ketua MK Sekarang Melanggar Kodo Etik Dan Dipecah Dengan Tidak Hormat Yaitu Merupakan Suatu Resiko Karena Memang Segala Suatu Jabatan Ada Resikonya Demikian Mudah-mudahan Hal ini Menjadi Pelajar Baik Kita Semuanya Bahwa Jabatan Merupakan Suatu Amalat Yang Tidak Boleh Disalah Gunakan Oleh Kependingan Tentu Karena Jabatan Akan Dipertanggungjawabkan Nanti Di Akhirat Kullukum Ro'in Wa Kullukum Mas Ulun An Ro'ayati Rasulullah Pernah Bersabda Masing-masing Kalian Adalah Pemimpin Dan Kalian Akan Dimintai Pertanggungjawabkan Aras Kepemimpinan Kalian Terima Kasih Atas Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh